Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ya teman-teman harga telur melambung tinggi sekali ini berlaku di tempat saya dan daerah-daerah di sekitar tempat saya terna ada juga di daerah teman-teman yang malah hasil penjualan telurnya itu turun, padahal ini pakan juga naik, oke teman-teman ya sebelum kita lanjut videonya BPJ Jundubos ya bayarnya pake jempol dan subscribe eh kalian yang belum subscribe dok Loreng mobilmu akan seperti ini ya harus subscribe kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini jadi aku sempet kali ini dan inilah puyuh saya puyuh saya masih seperti yang dulu ini lapangnya bukaan ya oh ini kandang rusak kandang ini rusak kandang ini rusak tidak saya pake kembali ke harga telur lagi harga telur sekarang di tempat saya ya 220 perdus ya 220 perdus ada juga di daerah lain ya seperti di Demak Kudus itu malahan katanya itu kuat 240 bos ya katanya kuat 240 itu untuk tingkat pengepul ya jadi sangat tinggi sekali bos kali ini harga telurnya karena memang untuk telur peternak puyuh petelur itu banyak yang tumbang entah itu faktor apa saya juga kurang tahu yang jelas karena kemarin itu ada beberapa daerah yang mengalami penurunan harga telur harga telurnya itu turun sekali bos jadi memang bagi mereka yang tidak kuat mereka akan akhir dini puyuh-puyuhnya dan di saat yang seperti ini malah mereka baru mau memulai membeli bibit lagi dan bibit untuk saat ini tergolong cukup mahal bos cukup mahal mengalami kenaikan lah daripada hari-hari yang sebelumnya itu mengalami kenaikan ya karena ya itu karena banyak permintaan yang akhirnya yang akhirnya penjual juga harus menaikkan harga bibit karena memang stoknya juga menipis ini menipis tenang burah tapi memang biasanya anggar stok permintaan naik itu akan harga juga akan naik ya seperti itu kalau saat-saat ini baru beternak ya baru beternak kemungkinan kalau sudah puyuh itu produksi ya malah rapayum ya ya walaupun harga telur itu tidak laku tapi menurut saya masih menutup untuk biaya pakannya biaya pakannya masih tutup lah beda dengan ayam bos ayam itu kalau turun memang turun drastis bahkan sampai di titik 15 ribu saat turun-turunnya harga puyuh walaupun harganya itu murah itu kemungkinan ya cuma 20 ribu 20 ribu jadi hitungannya seperti ini bos ya untuk saat ini saat ini itu kan harga pakan di tempat saya 230 itu ambil 235 diantar ya 235 335 ya harga pakan 330 ambil sendiri kemudian kalau diantar itu 335 ya 335 bos jadi memang harga pakannya mengalami kenaikan tapi harga telurnya juga mengalami kenaikan wish hitungannya gini bos ya hitungannya gini kalau kita asumsikan pakai pakan murni pakai pakan murni asumsikan kita pakai pakan murni satu karung pakan itu harganya 330 ya 330 itu satu karung biasanya untuk 2000 ekor itu cukup dan 2000 ekor itu minimal menghasilkan 200 ya 200 200 itu pun masih sisa masih sisa ya sekitar ada sisa berapa sekitar 2 kilo 3 kilo masih ada sisa sekitar 2 kilo 2 kiloan 2 kilo itu berarti kan ya kalau kiloan disini 29.000 sampai 30 berarti ya sekitar 60.000 lah kalau 20 kilo ya kalau 2 kilo sedangkan satu pakan pakan murni perkarungnya 330 menghasilkan 2 dus 2 dus kali kan 220 itu sudah 440 440 dikurangi dengan harga pakan 330 masih selisih 110 110 kan ya masih selisih 110 untuk pakai pakan murni itu belum ditambah dengan yang sisa tadi sisanya kita anggap 50.000 itu berarti masih sisa 160 lah masih sisa 160 untuk populasi 2000 ekor jadi perharinya itu kita mendapatkan gaji versi itu 160.000 bos itu pakai pakan murni itu pakai pakan murni bayangkan kalau kita bisa mengoplos pakai pakai pekat itu akan hasilnya lebih banyak lagi keuntungannya akan lebih banyak lagi jadi kita jangan jangan mau diakali oleh pengepul nah itu pengepul yang harus mengikut harga kita kita harus mengikut harga kita jangan yang kita mengikut harga dari pengepul kita harus jual mahal kita harus survei pasar dulu survei pasar jadi kalau ada pengepul yang membeli dengan harga di bawah pasaran kita kan bisa tahu kita kan bisa tahu jadi itu harganya pas atau tidak jadi kita bisa bandingkan lalu kita bisa untuk buat loncatan pengepul tersebut untuk mengenal pasar jadi terapunyol yang gini gak gilum sobo pasar jadi selamat bagi teman-teman yang masih saat saat ini masih ternak puyuh karena regane bos regane wis ini memang saat-saatnya bagiannya wang doengoni puyuh ya warganya sangat tinggi sekali bos di tempat saya sangat tinggi sekali 220 ada yang 240 bayangkan ya itu kalau kita bisa menjual tre 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 pakai tre atau kiluan di tempat saya itu pengepulnya malah kita beli dus-dusan dijual kiluan beli dus-dusan itu satu dus turun saya itu sekitar rata-rata 9 kilo 9,1 9,2 seperti itu kemudian mereka jual lagi kiluan dengan harga 28 ribu jadi duit pirong satu dus itu kita jual kiluan ke pengepul bisa untung 50 ribu jadi keuntungannya banyak sekali makanya kalau kita mau jual telur itu tergantung dari permintaan ya nek buat jual dus-dusan untuk rasa gede-gede enak 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 bobot enak popos yang penting butirannya 750 tapi buat jual dus-dusan gede-gede seneng untuk ditul kiluan untungnya berlipat-lipat bos jadi seperti itu tergantung kita menjualnya kiluan atau butiran kalau kiluan kita bisa memaksimalkan makan supaya telur tersebut bobot jadi seperti itu teman-teman aku isteri gak nge-pijiu tapi puyuhku jajak bos masih tetap tidak nambah oke sekian dulu bos ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati